Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Hari ini kita tambah koleksi baru lagi nih teman-teman Untuk mengisi tank yang baru saya dapatkan Yaitu kita akan isi dengan ikan cana argus nih teman-teman Tuh Yang saya dapatkan dari tim intel cana Palembang Beserta ikan asiatika nih teman-teman Jadi nanti rencananya kita akan masukkan cana argus ini ke dalam tank baru Dan ikan toman yang di sebelah sana kita akan pindahkan Sehingga menjadi satu di dalam tank ini Tapi disekat nanti ke depan Bagaimana untuk ikan cana argus ini sendiri Nanti kita akan review sama-sama Oh iya buat yang bergabung jangan lupa Klik subscribe gratis semoga bertambah pahala dan rezekinya Oke kita proses aklimatisasi dulu nih Ikan cana argusnya Kita coba sesekali untuk proses aklimatisasi Cana argus ini ke dalam tank toman nih teman-teman Kita lihat reaksinya Hanya untuk melihat reaksinya saja ya Yang asiatika di tank yang baru Terima kasih telah menonton! Kira-kira seperti itulah reaksinya teman-teman Itu kita hanya ingin mencoba melihat reaksi toman Yang sebetulnya ini argus ini akan menempati tank ini Jadi kita ubah ke tempat yang semestinya aja langsung Argus ke sini sedangkan asiatika akan menempati tank ini Bercampur dengan asiatika sebelumnya Oke kita tunggu lagi aklimatisasinya Terima kasih telah menonton! Kurang lebih sudah setengah jam kita lakukan proses aklimatisasi Saatnya kita pindahkan di kantoman terlebih dahulu nih teman-teman Ya, agak rusuh nih Ya, langsung kita pindahkan Tempat baru sekarang Untuk ikan toman yang Kita dapatkan juga dari Introl Cana Palembang Nanti akan disekat di bagian tengah Di sebelah sini ikan toman Dan di sebelah kanan ini Ikan cana argus ini teman-teman Oke Saatnya kita ambil sekatnya dulu Jadi untuk asiatikanya Nanti bercampur dengan asiatika yang lama Kita gabungkan di sini Sedangkan untuk toman ini Mesti kita sekat dengan cana argus Kalau nggak disekat Nanti takutnya terjadi baku hantam nih teman-teman Karena ikan toman dan ikan cana argus ini Termasuk salah satu ikan cana Yang sifatnya sangat agresif Dan sangat sensitif Jadi kalau digabung bisa Nanti takutnya apakah toman yang habis Atau argus yang habis nanti Ya, langsung kita pasang nih sekatnya teman-teman Setelah sekat terpasang Dan yang tank ini sudah terbuka sekatnya Saatnya kita buka juga Cana asiatika yang baru saya dapatkan Dari tim Introl Cana Palembang ini teman-teman Jadi untuk ikan cana asiatika yang ada di sini Totalnya 4 Karena yang kemarin juga ada Saya beli 1 lagi Dari 2 Saya beli 1 lagi Ini 1 lagi Jadi ada 4 di dalam 1 tank ini Akankah bisa menjadi kam tank Nanti kita akan lihat juga perkembangannya Lanjut kita buka juga atau unboxing si Cana Argus Cana Argus ini sebagai informasi ke teman-teman semua Dia dijuluki sebagai northern snakehead atau gabus dari negeri utara nih teman-teman Tepatnya itu di Rusia, di China, atau Korea Pokoknya yang di bagian utara lah Jadi Cana Argus ini masih kecil saja Form atau bentuknya Bisa teman-teman lihat Seperti ikan toman dewasa nih teman-teman Untuk formnya Bentuk tubuhnya, marking-markingnya seperti ikan toman dewasa yang sudah berukuran 40 cm Nah ini, kira-kira seperti ini nih Mirip benar kan dengan ikan toman Si toman langsung berdekat nih Nanti kita akan cek sama-sama Siapa yang bakal lebih menguasai teritorialnya Atau lebih hebat Karena menurut informasi yang saya dapat Ada yang bilang Cana Argus itu lebih hebat Cara berburunya ketimbang cana mikropeltis atau toman Nanti kita akan uji lah Ketika saiznya sama dengan satu ekor ikan Masing-masing satu ekor ikan Jadi siapa yang paling agresif atau paling hebat Ketika kita buka skatnya saat mereka sudah beradaptasi semua Seperti itulah info untuk cana Argus Yang termasuk atau tergolong juga Dengan kategori cana big size Jadi sama seperti toman Namun Argus agak lebih sedikit pendek Untuk saiznya Karena maksimal saiz Saya baca di angka sekitar 100 cm Sedangkan toman 150 cm Lanjut kita ke cana Asia Tika Yang baru saya dapatkan tadi Bisa teman-teman lihat Untuk foamnya sendiri Ada yang berwarna putih Dan ada yang masih berwarna kehitaman Ini mungkin baru faktor adaptasi saja Untuk yang Asia Tika yang baru saya dapatkan Karena level yang saya dapatkan ini Dari timintol cana Palembang Yaitu RS Pure nih teman-teman Disini ada total 4 cana Asia Tika Disitu 2 Di bagian sudut 2 Disini 1 Dan di dalam Kayong ini juga Ada 1 yang belum keluar dari tadi Jadi total ada 4 cana Asia Tika Nanti kita akan lihat perkembangannya Apakah berhasil ketika kita jadikan Kampeng ke 4 cana Asia Tika ini Atau bahkan Ada Kedepannya Yang mungkin bakal baku antem Nanti kita akan update terus Perkembangannya per hari nih teman-teman Ya kira-kira seperti itulah Koleksi baru Untuk penghuni akuarium saya yang baru nih teman-teman Yaitu cana Argus dan cana Asia Tika Untuk ke depan cana Argus ini Setelah beradaptasi Atau setelah size-nya sama dengan kak Toman Akan coba kita eksperimenkan Untuk membuka skatnya Dan kita lihat Siapa yang paling hebat dalam berburu Serta kita akan lihat juga Perkembangan cana Asia Tika Ketika dikamtengkan Jadi ada 4 cana Asia Tika di dalam tank lama saya Kira-kira seperti itulah Untuk tambahan koleksi baru Ikan cana saya Yang bisa dikatakan agresif Dan satu lagi yang kak Teng Kira-kira seperti itu Jangan lupa Klik like dan subscribe ke channel Imam Noir Enak benar kan lihatnya Paling kita tambahin lagi Satu Argus Dan satu Asia Tika lagi Biar lebih rame itu di kak Teng itu Oke Dada Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya